PIK 2, The New Jakarta City, Mahakarya, Agung Sedayu Group, dan Salim Group terus melakukan terobosan dalam pengembangan kawasannya. Salah satunya adalah pengembangan pusat desain dan furniture terlengkap dan terbesar di Indonesia, yaitu Indonesia Design District yang berada di area seluas sekitar 10 hektare, yang tentunya menjadi raksasa Mabel Center dan direncanakan akan buka di pertengahan tahun 2023. Indonesia Design District berada di lokasi paling strategis di PIK 2, sangat dekat dengan Akses Toll Interchange yang akan dibuka di awal tahun 2024, yang diapit oleh dua jalan utama, yaitu Jalan Rasuna Said dan Jalan MH Tamrin, sehingga mudah dicapai. Lokasinya juga sangat dekat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, menjadikannya pilihan yang sangat tepat untuk para pelaku bisnis membuka showroom furniture, home and living yang menargetkan market ekspor, import maupun lokal. Diharapkan nantinya brand lokal mendapatkan market luar negeri dan brand luar mendapatkan market Indonesia, sehingga membuka showroom di sini dapat menjaga sasaran target marketnya. Diperkirakan Indonesia Design District ini nantinya akan didukung lebih dari 200 brand furniture ternama di Indonesia dengan tenan mix yang lengkap. Memiliki konsep seperti outdoor mall, di mana masing-masing tenan memiliki toko yang berdiri sendiri, tentunya akan memberikan pengalaman dan suasana yang berbeda bagi pengunjung. Terlebih dengan disediakannya kanopi peneduh, membuat pengunjung tidak perlu khawatir kepanasan maupun kehujanan. Terintegrasi secara seamless dengan era jaya digital kompleks dan restoran bandar Jakarta, menjadikannya lifestyle outdoor terbesar di Peak 2 seluas kurang lebih 12 hektare. Suatu kebanggaan bagi Peak 2 dapat mewadahi para pengusaha desain dan furniture, serta memberi kemudahan bagi pengunjung, baik pemakai langsung maupun pebisnis untuk memenuhi kebutuhannya. Tunggu segera kehadiran Indonesia Design District di Peak 2!